Kita memang wajib menghormati orang sholih, mencintai mereka, mentaati mereka dalam perintah-perintah yang dikatakan oleh Allah. Tapi bagaimanapun jangan sampai akhirnya menjadi perilaku yang melampaui batas. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah nikmat ini Allah berikan kepada kita kecuali permintaan dibalik setiap kenikmatan itu bagaimana bertambahnya ketaatan kita. Setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan, maka nikmat itu merupakan bagian dari satu musibah besar dalam kehidupan kelada akhirat. Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur. Bukan karena Allah merupakan dat yang membutuhkan kesyukuran dari setiap makhluknya. Karena Allah memang adalah dat yang tidak membutuhkan apapun dari setiap yang dilakukan oleh makhluknya. Tetapi Allah ketika memberikan perintah kepada kita untuk bersyukur. Karena sesungguhnya kesyukuran di dalam ketaatan itu kembali kepada kehidupan kita. Siapapun yang dia tahu berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepadanya semakin besar kebaikan yang Allah akan kirimkan untuk membalas setiap kesyukuran dan terima kasih yang telah dilakukan oleh hamba itu. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Simpel dan sederhana. Kerjakanlah ketaatan yang terus bertambah seiring dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang bertambah. Selama hitung-hitungan ini mampu kita lakukan, setiap nikmat ditambah dengan satu ketaatan, maka semakin besar Allah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Analoginya sederhana. Kalau kita membantu orang, lalu orang itu begitu sangat amanah ketika kita memberikan bantuan kepadanya. Dia betul-betul berterima kasih dengan baik atas apa yang kita berikan bantuan kepada mereka, maka biasanya kita akan senang membantunya. Besok kita senang membantunya, mungkin satu tahun lagi kita senang membantunya, karena kita tahu dia merupakan orang yang pandai berterima kasih dan betul-betul memanfaatkan di dalam kebaikan setiap bantuan kita kepada mereka. Itu merupakan analogi sederhana. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita berterima kasih sama Allah, cara kita berterima kasih dengan memperbaiki diri kita pada ketaatan, maka Allah semakin besar memberikan kemudahan untuk kita. Semoga kita termasuk orang yang gampang memahami syukur, semoga kesyukuran itu menjadi kualitas diri pada kehidupan kita. Makanya syukur dan sabar itu dua perkara besar yang sejatinya sangat kita butuhkan. Pada perjalanan kita ketika berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, antara sabar dan syukur aku tidak tahu. manakah yang lebih baik diantara keduanya. Karena keduanya menghantarkan kami menuju kepada rahmat dan rintanya Allah. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin, insyaAllah. Kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu tentunya sangat memahami betul. Bahwasannya Al-Quran itu merupakan bagian pokok di dalam kehidupan kita untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan. Quran itu menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan yang ada pada kehidupan kita. Allah itu menciptakan kita bukan langsung hanya menciptakan lalu meninggalkannya. Tapi Allah ketika menciptakan kita memiliki tujuan. Bagaimana kita diberikan dunia menjadi ujian. Lalu Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Apa perkara yang harus kita lakukan dan mana perkara yang harus kita tinggalkan. Mana jalan-jalan kebaikan dan kebenaran, mana jalan keburukan dan kebatilan. Itu merupakan sebuah perkara yang diterangkan oleh Al-Quran semua kunci jawabannya. Dan tidak ada satupun pertanyaan pada kehidupan yang tidak dijawab oleh Al-Quran. The ultimate answer dalam kehidupan itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita tahu bahwasannya Al-Quran itu merupakan jawaban dari setiap apapun yang ada pada kehidupan kita, maka tidak mungkin kita bisa menempatkan Al-Quran itu menjadi jawaban dari pertanyaan kehidupan kita sampai kita betul-betul mempelajarinya, mentadaburinya. Lalu kita menggali setiap ilmu yang ada pada Al-Quran untuk memberikan kepada kita sebuah kaedah pada kehidupan. Dan itulah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Al-Quran itu adalah kunci jawaban dan kunci jawaban tidak akan memberikan kepada kita petunjuk kalau kita pun tidak mempelajari Al-Quran dengan benar sampai kita mengetahui bagaimana menempatkan Al-Quran sebagai kunci jawaban dalam kehidupan kita. Saya ambilkan contoh bagaimana Al-Quran itu betul-betul tuntas menjadi kunci jawaban dalam kehidupan kita. Ketika kita suka melihat kenapa ada orang melakukan zina dijelaskan oleh Allah di dalam surat Maryam bahwasannya tidaklah orang melakukan zina kecuali karena mereka meninggalkan sholat. Mereka adalah manusia yang meremehkan sholat maka mereka mengikuti sholat. Makanya benang merah yang menyamakan setiap pelaku perzinahan itu adalah mereka tidak pernah betul-betul khusyuk di dalam sholat mereka dan mungkin sebagian adalah orang yang tidak lagi melaksanakan sholat. Ada orang ketika mereka memiliki banyak kelebihan tapi ternyata kelebihan itu tidak menjadikan kehidupan mereka gampang tapi mereka mendapatkan benturan dan goncangan-goncangan banyak pada kehidupan. Oh ternyata mungkin mereka tidak baik sama ibunya karena ternyata Allah menyampaikan dalam surat blogman bersyukurlah kepadaku kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Artinya kalau kita ingin lapang hidupnya kalau kita bersyukur syukur itu tidak diterima sampai kita berterima kasih kepada orang tua kita. Makanya setiap anak yang senantiasa menjaga hubungannya dengan orang tua sebaik-baik interaksi dan sebaik-baik muamalah mereka adalah orang yang diterima syukurnya oleh Allah. Dan kalau sudah diterima syukurnya oleh Allah kaedahnya gampang. Lain syakartum la'azidhanakum. Kalau syukur kalian kalau aku terima aku tambahkan kenikmatan dan kemudahan di dalam hidup kalian. Nah inilah yang menjadikan kita paham. Baru dua contoh itu sudah mewakili bahwasannya Quran itu adalah ultimate answer dalam kehidupan kita. Dia betul-betul memberikan jawaban dari seluruh perkara yang kita butuhkan pada kehidupan ini. Sehingga ketika kita betul-betul berinteraksi kepada Al-Quran kita akan tahu betul tidak ada lagi yang kita butuhkan untuk memberi kunci jawaban pada kehidupan kita kecuali adalah dengan Al-Quran. Makanya ada satu profesor berkata dalam salah satu materi yang beliau sampaikan. Al-Quran itu hari ini menjadi obyek penelitian. Karena apa? Karena banyak sekali penelitian dan penemuan spektakuler itu dimulai dari apa yang mereka baca di dalam Al-Quran. Walaupun sebagian peneliti itu tidak atau belum beriman kepada Allah. Karena mereka mengakui bahwasannya Al-Quran itu menyimpan informasi yang luar biasa yang hari ini belum banyak diketahui oleh manusia. Nah inilah yang menjadikan kita paham. Inilah Al-Quran. Sebuah mujizat terbesar pada kehidupan kita. Dan ketika kita mentadaburi pelajaran kita bersama dengan komunitas muslim muncun ini kenapa kita mengambil tadabur Al-Quran? Karena jawaban-jawaban yang kita butuhkan pada kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Selama kita berinteraksi dengan benar. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa tadaburi itu penting? Karena tadaburi itu merupakan proses penyulingan supaya akhirnya kita tahu jawaban demi jawaban di dalam kehidupan. Ini pola yang menjadikan kita melanjutkan pembahasan tadaburi kita kepada Al-Quran. Sebagai Al-Quran sebagai jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita di mana kita mempelajari tadaburi kita bersama, mempelajari tadaburi kita bersama dengan surat Al-Fatihah. Karena sesungguhnya surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki keutamaan yang sangat dahsyat sekali. Keutamaan yang sangat dahsyat yang kita jumpai di dalam Al-Quran itu luar biasa. Keutamaan yang dahsyat yang kita jumpai di dalam surat Al-Fatihah itu luar biasa. Surat ini merupakan surat yang kita baca satu harinya 17 kali. Yang itu wajib untuk dibaca dan tidak boleh untuk tidak dibaca. berarti ketika Allah mewajibkan satu surat dan tidak ada satu surat sebanyak Al-Fatihah diperintahkan untuk membaca berarti kandungan yang ada pada surat Al-Fatihah begitu sangat agung. Memberikan jalan pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita masih pada tadabur kita kepada surat Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan tadabur kita pada surat Al-Fatihah. Kita sampai kepada pembahasan ayat yang terakhir. Ketika kita membaca pada ayat yang ketujuh surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana Uduwa Iyakana Stain Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An Amta Alayhim Ghairil Makdubi Alayhim Waladhalin Kita tentunya paham bahwasannya kita membahas ayat yang terakhir. Dimana ayat terakhir itu merupakan permohonan kita kepada Allah. Permohonannya adalah supaya kita mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para rasul dari kalangan orang-orang yang berada di atas kebenaran dari golongan para syuhada dan golongan orang sholih. Itu menjadi sebuah hajat kita. Kita harus senantiasa mendapatkan jalan pemikiran kita mindsetnya kita cara kita berpikir cara kita merenung sama dengan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ini harus menjadi sebuah pola pada kehidupan orang beriman. Cara berpikirmu cara mengambil kesimpulanmu kita minta sama Allah supaya sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah yaitu adalah para nabi para rasul orang yang cinta kebenaran syuhada dan orang sholih. Maka di dalam menyempurnakan permintaan ini maka Allah menyempurnakan permintaan ini dengan kita menyebutkan ghairil makhlubi ahlihim waladhalim dan bukan jalan orang-orang yang diberikan oleh Allah kemurkaan dan laknat dan bukan orang-orang yang mereka tersesat. Artinya sesungguhnya jalan orang beriman itu adalah sebuah jalan dari mereka yang diberikan nikmat bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasoro. Karena kaum yang telaknat itu adalah Yahudi kaum yang tersesat itu adalah Nasoro. Dimana kelompok Yahudi itu kayak apa sudah kita pelajari dan kita akan melanjutkan pembahasan kita kehidupan orang beriman itu harus betul-betul menghindari karakternya orang-orang Nasoro bagaimana kehidupan orang Nasoro bagaimana cara mereka ketika menjalani kehidupan itu dari orang Nasoro karena sesungguhnya tidak mungkin kita akan mendapatkan kenikmatan hidup mengikuti jalannya para Nabi sampai betul-betul kita berlepas diri dari karakternya orang Nasoro yang disebut oleh Allah di dalam akhir surat Al-Fatihah sebagai kelompok yang tersesat. Nah ini yang menjadi poin penting dan menjadi perhatian point of view kita di dalam melihat permintaan kita kepada Allah bukan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula orang yang tersesat dan orang yang tersesat adalah orang Nasoro kita juga akan mempelajari berarti yang pertama diantara poin penting supaya betul-betul kita mendapatkan permohonan kita dimudahkan oleh Allah bahwasanya kita mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah sekarang mari kita mempelajari bagaimana si orang Nasoro itu ketika Allah menerangkan pada kehidupan kita supaya kita betul-betul menjaga diri kita dari karakter yang menjadi ciri khasnya orang Nasoro yang pertama kita kemarin sudah membaca dan sudah mempelajari karakternya orang Nasoro yang pertama itu adalah mereka itu memiliki sikap ekstrim di dalam kehidupan agama mereka mereka terjebak kepada perilaku hulu bagaimana orang-orang Nasoro itu mereka hulu mereka ekstrim di dalam apa yang mereka yakini sehingga mereka melakukan ibadah sesuai dengan pemahaman ekstrim mereka sehingga bukanlah mereka mendapatkan kebenaran tetapi justru jauh api dari panggarnia makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-77 Allah menyampaikan hai ahlul kitab janganlah kamu sampai melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu jadi Allah itu sudah tahu karakternya Yahudi dan karakter orang Nasoro karakternya orang Yahudi dan karakternya orang Nasoro mereka itu melampaui batas di dalam kehidupan agama Allah memberikan wasiat itu pada surat Al-Ma'idah jangan melampaui batas di dalam agamamu karena apapun yang melampaui batas itu bukan disenangi oleh Allah tapi justru mengundang murkanya Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dari kaum yang sesat terdahulu sebelum datangnya Muhammad dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan manusia kebanyakan dan mereka pun tersesat dari jalan Allah yang lurus ayat ini jelas bahwasannya ahlul kitab ini termasuk bahwasannya ahlul kitab ini termasuk orang yang mereka melakukan perkara yang melampaui batas mereka melakukan perkara sehingga akhirnya inilah yang menjadikan mereka tercerai dari jalan Allah yang lurus sehingga perilaku orang Nasoro walaupun mereka beriman kepada Allah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan mengatakan Allah tapi keimanan mereka tidak diterima oleh Allah dan salah satu pemicu dan faktornya adalah ya karena orang Nasoro mereka melampaui batas dan mereka menjalankan keyakinan agama mereka tidak sesuai dengan petunjuk yang diinginkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan jalan yang Allah rizai dan ketika mereka mengkufuri Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad menjadi sempurna kesesatan yang ada pada diri mereka ini yang kita harus selalu waspadai penyakit guluk itu merusak kaum sebelum kita makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w iya kum wal guluk fa'innahu ahlaka mangkana qablakum al guluk fit din sesungguhnya orang yang beriman mendapatkan sebuah nasihat dari Allah iya kum wal guluk maka hendaklah kamu itu menghindari perilaku guluk fa'innahu ahlaka mangkana qablakum al guluk fit din tidaklah orang tidaklah mereka yang melampaui batas kecuali mereka yang merusak kecuali jauhilah perkara guluk tidaklah orang yang yang menyebabkan rusaknya kaum sebelum Muhammad atau yang rusaknya sebelum kita yaitu para sahabat tidaklah yang merusak kaum itu kecuali perilaku mereka di dalam guluk di dalam agama mereka ini menjadikan kita harus paham berarti jalan keimanan jalan keimanan supaya kita tidak menyerupai sikapnya Yahudi sikapnya Nasorah kita tidak boleh guluk di dalam agama kita tidak boleh ekstrim di dalam agama dan kita tidak boleh berlebihan di dalam agama karena perilaku ekstrim perilaku berlebihan perilaku melampaui batas bukan justru memberikan keselamatan tapi justru menjadi curang kerusakan sebagaimana obat obat itu kalau berlebihan dosisnya justru menyebabkan kematian apapun yang berlebihan tidak pernah membawa sebuah kebaikan ini yang kita harus paham makanya kemarin kita mencontohkan diantara hal yang menjadikan orang Nasara ini mereka betul-betul hulu adalah bagaimana hulunya mereka kepada Isa Ibn Maryam ketika Rasulullah pun sendiri yang mengatakan kepada kita janganlah kalian Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat berarti juga kepada kita Nabi mengatakan janganlah kalian melampaui batas kepada diriku sebagaimana kaum Nasara mereka melampaui batas kepada Isa Ibn Maryam lalu mereka mengatakan Isa itu anaknya Tuhan karena mereka melampaui batas ketika mereka beriman kepada Nabi Isa sesungguhnya kata Rasulullah aku adalah hambanya Allah dan aku adalah Rasulnya Allah jadi Rasulullah menegaskan positioning beliau saya ini adalah hamba saya ini adalah seorang Rasul tidak lebih daripada itu yang menjadi khalik hanyalah Allah dan Rasulullah khawatir kalau ada diantara umatnya yang nanti bisa mengkultuskan Rasulullah melampaui takaran yang diperbolehkan akhirnya bisa jatuh kepada sebuah perilaku kesyirikan ketika mungkin menyenandingkan dan menempatkan Rasulullah sebagaimana Allah sebagaimana itu pernah menimpa kepada kaum Nasara ketika mereka menempatkan bahwasannya Isa itu adalah putranya Allah lalu menempatkan Isa sama dan sejejar dengan Tuhan Allah yang mereka imani dan inilah salah satu kerusakan bahwasannya kerusakan orang Nasara adalah kerusakan ketika mereka melampaui batas kepada Isa alaihissalam lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasannya perilaku hulu itu berarti menakutkan iya perilaku hulu itu menakutkan kalau ibaratnya penyakit penyakit hulu ini ibaratnya cancer kanker yang bisa merusak keimanan manusia dan ini menjadikan kerusakan ini menjadikan seluruh amal kebaikan itu menjadi sia-sia kalau sudah melampaui batas karena kalau kita karena ketika sudah melampaui batas itu menjadikan amal itu sia-sia makanya kita membaca pada surat Allah pada ayat yang ketiga ayat yang keempat pada surat Allah itu menyampaikan kepada kita berapa banyak orang yang mereka itu beramal nasibah kepayahan dan keletihan di dalam mereka beramal tetapi mereka akan mendapatkan api neraka yang menyala-nyala jadi ayat amil atau nasib batas lahan itu diperuntukkan untuk orang-orang nasoro makanya pernah ada satu kisah nyata yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu pernah beliau berdiri di depan gereja lalu beliau mematung melihat semua orang-orang nasoro di dalam peribadatan yang mereka selenggarakan ada yang mengambil air suci ada yang mengambil salib dengan berbagai macam hal yang dilakukan tentunya disinilah kita mendapatkan pelajarannya pemerintah Islam itu tidak boleh mengganggu orang-orang non-muslim di dalam ibadahnya karena itu yang juga kita dapatkan contohnya dari Umar bin Khattab jadi Umar bin Khattab berdiri di depan gereja kalau orang itu sibuk mereka itu melakukan aktivitas untuk menyelenggarakan perayaan yang mereka lakukan dalam ibadah mereka maka ketika Umar bin Khattab melihat satu per satu apa yang dilakukan orang-orang itu di dalam gereja dan di depan gereja pada saat itulah Umar bin Khattab itu menangis itu menunjukkan kelembutan hati Umar bin Khattab beliau menangis sekali lalu ditanyakan kepada beliau kenapa engkau wahai Umar engkau menangis maka pada saat itu Umar mengatakan kasian orang-orang itu mereka beramal kepayahan keletihan dengan seluruh yang mereka berikan pengorbanan yang mereka berikan gitu tapi justru mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala disebabkan apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah karena mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus dan salah satu sebab penyimpangan itu adalah mereka gulu terhadap Isa alaihi salam yang menjadi yang menjadi sebab utama penyimpangan yang ada pada keyakinan orang Nasor nah inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul harus memberi pelajaran untuk kita apapun kalau sudah gulu apapun kalau sudah melampaui batas itu tidak pernah membawa kepada kita sebuah kebenaran ya jadi inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami ketika kita menjalankan agama kita supaya kita mendapatkan jalan dari mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para rasul maka karakternya jalan para nabi itu tidak gulu di dalam kehidupan agama dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya sebagaimana yang diperintahkan dan tidak melampaui batasan-batasan yang ada nah inilah yang menjadikan kita kita lanjutkan pembicaraan tentang gulu supaya kita semakin paham bahwasannya gulu ini termasuk salah satu hal yang kita harus waspadai sebagaimana kebutuhan karena kita pahamnya tidaklah terjadi perilaku ekstrim di dalam beragama kecuali juga karena disebabkan faktor kebutuhan apa saja yang kita perlu pahami tentang perilaku gulu ketika gulu ini menjadi sebab kerusakan dan karakternya orang Nasoro yang pertama perkara gulu ini yang ada pada orang Nasoro yaitu ketika mereka berlebihan kepada Isa lalu mereka tidak menikah kepada para pemuga agama dari para pendeta mereka gulu itu sebenarnya ada pula di dalam kehidupan Islam dan bibit-bibitnya sudah ada makanya Rasulullah s.a.w. sudah mengatakan kepada kita janganlah engkau melampaui batas kepada diriku janganlah kalian itu berlebihan kepada diriku sebagaimana Isa berarti Nabi ketika memberikan wajangan itu Nabi itu tahu bahwasannya bibit-bibit gulu bisa terjadi kepada umatnya beliau makanya beliau wanti-wanti janganlah kalian itu berlebih-lebihan kepada diriku berarti Rasulullah itu dengan wahyu yang Allah sampaikan sebelum menyampaikan sabda hadis ini beliau tahu bibit-bibit gulu itu sudah mulai ada ini dalil yang pertama perkara gulu itu sudah ada dan itu sudah dibenarkan oleh Rasulullah makanya Rasulullah memberikan peringatan tentang gulu kita juga dapatkan dalil yang lain bagaimana perilaku gulu itu sudah mulai ada yaitu ketika kita dapatkan ada tiga pemuda yang bertanya bagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah setelah ibunda Aisyah memberikan jawaban bagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah maka tiga pemuda itu lalu mereka bersumpah yang satu mengatakan saya tidak akan pernah tidur setiap malam kecuali saya salam yang satu bersumpah saya akan senantiasa berpuasa dan tidak pernah berbuka dan yang ketiga saya tidak akan menikah lalu Rasulullah ketika mendengar sumpah itu Rasulullah lalu membenarkan dan meluruskan jangan begitu sesungguhnya aku adalah hambanya Allah Rasulnya Allah orang yang paling bertakwa diantara manusia tetapi aku adalah orang yang tetap malamnya itu tidur dan malamnya salam aku tetap berpuasa tetapi hari berikutnya aku tetap berbuka dan aku tetap menikah maka ini dalil bahwasannya perkara hulu itu ada bahkan bibitnya ada makanya Rasulullah meluruskan tiga sahabat tadi yang sempat berikrah bersumpah bahwasannya mereka akan melakukan tindakan ketika tidak menikah tindakan tidak tidur tindakan tidak pernah berbuka dan Rasulullah meluruskan lah ini menjadi tambahan bagi kita bahwasannya hulu itu ada hulu itu ada sehingga salah satu diantara permohonan kita supaya kita tidak terkenang gulu karena gulu itu bukan hanya kepada orang nasara penyakit buruk itu menular dan penyakit buruk tentang gulu melampaui batas itu pun menimpa kepada kondisi sebagian komunislimin ketika mereka tidak berhati-hati dan tidak waspada terhadap sebuah virus yang bernama gulu karena gulu ini kadang-kadang gulu ini samar-samar sekarang orang yang mereka melakukan gulu itu mereka tidak menyadari makanya gulu itu jelas bahwasannya gulu itu ada terjadi di tubuhnya umat sebagian umat kita sebagian umatnya Muhammad Rasulullah itu terkena penyakit gulu di dalam kehidupan agama nanti kita akan bahas gulu apa saja yang ada pada kehidupan umatnya Rasulullah yang akhirnya mereka bisa tercerebrai dari jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah ini yang pertama tentang gulu yang kedua tentang gulu dosa gulu itu terkadang tidak disadari tidak sebagaimana dosa-dosa yang lain kalau dosa mencuri jelas kerasa orang itu kalau dia mencuri dia pasti merasa berdosa dosa ketika apa dosa ketika berzina orang kerasa dia tahu itu dosa ketika dia memukul ketika dia membunuh ketika dia mengalirkan darah maka dosa itu lebih mudah dideteksi bahwasannya itu dosa beda dengan gulu gulu itu adalah sebuah dosa kemaksiatan menyimpang dari jalan Allah yang lurus tapi pelakunya tidak merasa bahwasannya mereka telah terjatuh kepada perilaku gulu jadi dia tidak sadar dan itu yang membutuhkan sensitivitas ilmu dan iman tingkat tinggi untuk mendeteksi apakah ini gulu atau tidak jadi betul-betul keilmuan yang sensitif dan keilmuan yang sensitif itu yang bisa mendeteksi bahwasannya perilaku ini bisa jatuh kepada perilaku gulu makanya kita mendapati sampai ada satu sahabat pun sempat terpleset beliau itu sempat agak gulu siapa itu yaitu Abu Darda Abu Darda itu salah satu sahabat yang beliau pernah terpleset agak gulu di dalam kehidupan beliau menjalankan agama ketika pada satu waktu Salman Al-Farisi itu datang ke rumahnya Abu Darda lalu disitu istrinya menceritakan bahwasannya Abu Darda telah meninggalkan urusan dunia malamnya dia selalu sholat tidak pernah tidur paginya selalu puasa terus dan tidak pernah berbuka maka pada saat itu Salman akhirnya ingin untuk memberikan nasihat kepada saudaranya Abu Darda lalu akhirnya beliau bermalam di rumahnya Abu Darda ketika mereka berdua dua orang sahabat ini tidur ketika baru tidur sebentar habis isyak maka saat itu Abu Darda langsung berdiri untuk melaksanakan sholat dipegang oleh Salman tidur saya mau sholat tidur dulu sholat tidur akhirnya tidur bangun lagi tidak lama setelah itu berdiri lagi mau sholat ditahan lagi sama Salman terus akhirnya tidur lagi beberapa saat berdiri lagi mau sholat ditahan lagi sama Salman sampai diperti sepertiga malam barulah pada saat itu Salman tidak menahannya dan ikut Salman melaksanakan sholat lalu ketika mereka pergi ke masjid melaksanakan sholat lalu paginya ketika Salman Al-Farisi akan makan maka pada saat itu Abu Darda dalam kondisi puasa dikatakan makan tidak saya lagi puasa makan saya lagi puasa saya tidak akan makan sampai kamu makan akhirnya Abu Darda ikut makan maka pada saat itulah Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda segala sesuatu itu ada haknya pada dirimu ada haknya pada keluargamu ada haknya pada istrimu ada haknya maka berikanlah segala sesuatu haknya masing-masing dan janganlah melampahi batas berikanlah semua itu haknya wahai Abu Darda artinya kalau malam tubuhmu punya hak untuk istirahat ya istirahat istrimu punya hak terdirimu temenin campuri kasih nafkah ketika paginya kamu berpuasa ya hari berikutnya tidak usah berpuasa dan itu ketika disampaikan kepada bagina Nabi Nabi tidak membenarkan Abu Darda tetapi Nabi membenarkan Salman benar itu Salman kasih segala sesuatu itu haknya masing-masing disitu kita mendapati pelajaran setingkat Abu Darda seorang sahabat besar pun beliau pun sempat terpleset ketika melakukan peristiwa ketika meninggalkan dunia lalu berlebihan tidak tidur tidak memperhatikan urusan istrinya tiap waktu puasa sampai akhirnya diberi nasihat oleh Salman secara langsung itu memberi kepada kita arti bahwasannya gulu itu kadang-kadang orang tidak pernah merasa gulunya orang Nasara kepada Isa itu tidak pernah mereka merasa mereka merasa benar dengan apa yang mereka yakini bahwasannya Isa itu betul-betul putranya Allah walaupun meyakini bahwasannya Isa putranya Allah bahwasannya Isa itu putranya Allah itu perkara yang berat untuk dijelaskan teorinya itu berat karena menjelaskannya itu betul-betul teorinya itu muter-muter tapi bagi mereka yang terkena penyakit gulu itu tidak pernah merasa bahwasannya itu sudah melampaui batas itulah perkara-perkara yang sejatinya terkadang kita harus paham gulu itu sering pelakunya tidak merasa kecuali mereka yang diberikan sensitivitas keimanan makanya hati-hati terhadap perkara gulu ini karena dia sering tidak menjadikan pelakunya menyadari tentang perilaku gulu kecuali mereka yang berhati-hati dan diberikan rahmat oleh Allah sampai akhirnya dia menyadari Masya Allah yang gulu ini merupakan musuh yang bisa mencerai berikan kita dari jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang kita minta sirat ala dinaan amta alaihim itu yang kedua yang ketiga ya maka sesuatu yang gulu ini terbagi menjadi beberapa menjadi beberapa jenis yang pertama gulu dalam bentuk keyakinan gulu di dalam bentuk keyakinan itu ya sebagaimana keyakinan orang Nasara ketika orang Nasara mereka menempatkan Isa itu putranya Allah lalu itu bisa melebar yaitu ketika kita menempatkan Rasulullah melebihi posisi yang diberikan melebihi posisi yang dijelaskan Rasulullah sendiri dan melebihi posisi yang diterangkan oleh Allah banyak orang yang mungkin ada diantara manusia yang tidak sadar bahwasannya keyakinan keyakinan tertentu itu sudah menempatkan Rasulullah sudah kayak Tuhan maka ini sebuah kesalahan karena bagaimanapun Rasulullah kita sangat mencintainya dan kita sangat mengharapkan syafaatnya beliau pada kehidupan kelak kita di akhirat bagaimanapun Rasulullah adalah seorang hamba dan seorang Rasulnya Allah sehingga termasuk diantara perkara guluh di dalam keyakinan itu apa kalau sudah melampaui batas bahwasannya meyakini Rasulullah tahu perkara goib ini tidak boleh bagaimanapun Rasulullah adalah seorang manusia dan beliau adalah seorang Rasul maka ini termasuk diantara perkara guluh di dalam keyakinan ada juga yang mereka guluh terhadap orang-orang solih terhadap orang-orang yang taat lalu mereka berlebihan lalu akhirnya ketika mereka berlebihan mereka melampaui batas di dalam mengagungkannya lalu akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah karena guluhnya kita kepada orang solih yang akhirnya justru semakin menjauhkan kita dari Allah karena perilaku guluh itu bisa jadi diantara itu guluh sama manusia akhirnya mau benar mau salah tetap aja diikuti lalu meyakini bahwasannya orang-orang ini itu sudah luar biasa pencapaiannya lalu akhirnya tanpa kita sadiri keyakinan yang sudah melampaui batas kepada orang lalu kita tidak sadar bahwasannya itu sudah jauh melampaui dari apa yang Allah terangkan kita memang wajib menghormati orang solih mencintai mereka mentaati mereka dalam perintah-perintah yang dikatakan oleh Allah kita wajib menyanjung mereka di dalam ketaatan dan kebaikan mereka tapi bagaimanapun jangan sampai akhirnya menjadi akhirnya menjadi perilaku yang melampaui batas sampai akhirnya kita nutup telinga apapun hanya karena kita sudah hulu kepada orang yang kita yakini bahwasannya ini adalah orang yang tak ini termasuk perilakunya orang nasor saya masih ingat ada sebuah kisah nyata ada sebuah kisah di padepokan tertentu beberapa waktu yang lalu kasusnya sempat viral bagaimana orang-orang yang ada di di padepokan itu mereka itu sangat bulu terhadap pemilik padepokan akhirnya apapun yang dilakukan oleh pemilik padepokan itu tidak ada yang berani untuk membenarkan tidak ada yang berani untuk meluruskan kenapa yang mereka sudah wulu sama pimpinan padepokan itu akhirnya apapun yang dilakukan oleh pimpinan padepokan itu dibenarkan dibenarkan dan tidak pernah mereka meluruskan walaupun tidak hanya sudah melampaui batas inilah yang termasukkan di antara perkara wulu di dalam keyakinan dan banyak sekali saudara-saudara kita yang baik kadang-kadang mereka terjebak kepada fitnah wulu ini karena apa? ya karena wulu itu kayak sihir dia bisa mengubah seseorang dan dia bisa melakukan apa saja kalau sudah wulu itu menimpa kepada dirinya dan itu wulu terhadap sebuah keyakinan makanya akhirnya sampai kita menjumpai ada orang wulu terhadap seseorang sampai matinya kuburannya diminta-minta kuburannya lalu dimintain pertolongan kepada Allah ini termasuk sesuatu yang sifatnya sudah melampaui batas wulu di dalam masalah keyakinan ini makanya kita mendapatkan orang-orang nasara wulunya mereka bukan hanya kepada isa tapi yang wulunya mereka itu kepada para pemuka-pemuka agama di dalam kehidupan agama mereka makanya dikatakan oleh Allah ketika Allah menjelaskan karakteristiknya orang nasara itu di dalam surat at-taubah 31 Allah membuka dan menelanjang keyakinan orang nasara itu Allah mengatakan dalam firmanya orang-orang nasara itu orang-orang nasara itu mereka menjadikan para pemuka-pemuka agama pendeta-pendetanya dan rohib-rohib mereka tandingan-tandingan di sisi Allah tandingan-tandingan di sisi Allah ketika surat at-taubah turun ayat 31 turun ini ada seorang sahabat yang dulunya nasara namanya Adi bin Hatim Adi bin Hatim radiyallahu anhu ketika surat at-taubah 31 turun maka saat itu Adi bin Hatim itu berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah kami dulu ketika saya masih nasara kami tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta itu Tuhan di sisi Allah mereka tetap pendeta Tuhan kami tetap Allah lalu Isa itu putranya Allah lalu Rasulullah mengatakan begini maksudnya Adi bin Hatim Allah mengatakan bahwasannya orang nasara menjadikan pendeta dan rohib-rohib itu tandingan di sisi Allah itu artinya kalau kalian membaca dalam kitab Injil dan Taurat sesuatu yang halal tetapi pendeta kalian mengatakan haram kalian lebih mengikuti pendeta atau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Injil dan kitab Taurat maka Adi bin Hatim mengatakan kami mengikuti pendeta kami mengatakan haram walaupun di dalam kitab Injil mengatakan halal kalau di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan haram dikatakan halal maka lalu pendeta kalian mengatakan haram kalian mengikuti pendeta kalian untuk mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil kami mengikuti para pendeta kami kata Rasulullah fatilka ibadat itulah ibadahnya itulah ibadahnya orang nasara itulah ibadahnya orang Yahudi kepada para pendeta mereka kepada para rohib mereka ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ini ngulu jadi perilaku ngulu ini hati-hati dia terbungkus rapi pelakunya tidak merasa karena orang Yahudi dan nasara pun tidak merasa sampai setingkat sekali bersahabat Adi bin Hatim yang dulunya latar belakangnya adalah nasara sampai dia masuk Islam menjadi mu'alaf dan akhirnya menjadi murid langsungnya Rasulullah itu pun dia merasa oh kami gak beribadah oh ibadahnya itu artinya begini kata Rasulullah baru dia menyadari oh iya betul kami melakukan itu ya Rasulullah itulah ibadah kalian jadi hati-hatilah dalam perkara ini ngulu di dalam keyakinan itu menempatkan manusia tetap sebagaimana perintahnya Allah ketika kita menempatkan seorang makhluk kalau kita mencintai Rasulullah kita mencintai Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ketika mencintai beliau jangan sampai melampaui batas mau yakini bahwasannya Rasulullah begini Rasulullah begini dimana kekuatan Rasulullah itu menandingi kekuatan Allah tidak bisa tetap Rasulullah adalah seorang hamba dan Rasulnya Allah jangan sebagaimana kalangan Syiah Raufidah Ria Raufidah itu juga gulu mereka meyakini Ali mereka meyakini 12 imam yang mereka imani itu memiliki kekuatan-kekuatan yang sepadan dengan kekuatannya Allah ini gulu jadi tidaklah rusak kehidupan agama kecuali rusakannya itu salah satu diantara faktor yang merusak kehidupan agama itu perilaku yang melampaui batas hati-hati perkai melampaui batas maka itu gulu di dalam masalah keyakinan yang kedua yaitu adalah gulu di dalam masalah perkataan ujian akhirnya apa ketika kita melakukan satu doa melakukan satu pikir akhirnya melampaui batas sehingga akhirnya takarannya tidak sesuai dengan takaran yang disampaikan oleh Allah karena terlalu melampaui batas ini termasuk diantara perkara-perkara yang kita harus sadari yang ketiga hulu di dalam bentuk amal perbuatan artinya ya hulu dalam amal perbuatan sebagaimana orang Nasoro hulu mereka tidak menikah hulu di dalam amal perbuatan ketika orang Nasoro meyakini bahwasannya dosa mereka sudah ditebus oleh oleh Isa oleh Yesus Kristus lalu mereka sudah dalam kondisi ditebus semua dosa-dosa dan kemaksiatannya ini termasuk hulu di dalam amal perbuatan sebagaimana termasuk diantara hulu di dalam amal perbuatan dalam Islam itu yaitu adalah di dalam dia menetapkan segala sesuatu melebihi takaran gudu sampai berulang-ulang sholat sampai diulang-ulang takbirnya karena was-was ini termasuk perkara-perkara gulu yang sejatinya memang harus kita waspadai karena yang ketiga gulu itu memiliki tiga gulu dalam keyakinan gulu dalam perkataan dan gulu di dalam perbuatan ini poin yang ketiga yang keempat gulu itu disebabkan apa gulu itu dikatakan oleh para ulama yang menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam perkara gulu yaitu adalah karena kebuduhan jadi kalau sudah buduh lalu mengikuti petunjuk tetapi petunjuk itu tidak berdasarkan kepada dalil lalu kita tidak selektif di dalam kita mendengarkan dan memastikan bahwasannya apa yang kita dengarkan itu berakar kepada sebuah keyakinan yang dibangun atas ilmu yang jelas maka inilah perkara yang biasanya menjadikan orang itu perkara masuk kepada perkara gulu jadi sudah buduh sudah dalam kondisi tidak tahu tidak selektif di dalam mendengarkan sebuah kabar lalu kabar itu banyak sekali datang dari hadis-hadis yang palsu sampai akhirnya orang itu bisa melampaui batas sehingga perkara gulu ini menjadikan kita faham berarti obat dari penyakit gulu itu adalah ketika kita betul-betul hati-hati di dalam kehidupan agama kita bagaimana kita menyeleksi setiap dalil-dalil yang datang bukan menyeleksi memastikan dalil itu adalah dalil yang betul-betul bersambung kepada bagina nabi bukan berdasarkan hadis palsu bukan berdasarkan mimpi seseorang bukan berdasarkan perkataan seseorang tapi betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah karena apa semua ajaran sunnah itu pada dasarnya tidak ada yang melampaui batas semua ajaran sunnah itu tidak ada yang menyusahkan karena apa tidak ada manusia yang paling menginginkan kemudahan untuk kita kecuali Rasulullah dan tidak ada yang menginginkan kemudahan untuk makhluknya kecuali Allah lah biasanya perilaku gulu itu apa dalam kondisi kebuduhan tidak hati-hati ketika menerima kabar dan biasanya kabar-kabar yang selalu dijadikan menjadi landasan itu kabar yang datang dari hadis-hadis palsu akhirnya apa datang dari hadis-hadis palsu yang tidak dia seleksi lalu langsung dikerjakan sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi ketika terjebak kepada perilaku gulu maka ini yang menjadikan seseorang itu terjatuh dalam perilaku gulu makanya obat dari perilaku gulu itu apa obat dari perilaku gulu itu obatnya adalah kembali mempelajari agama hati-hati hati-hati di dalam mempelajari agama tidaklah satu kabar yang datang kepada kita kecuali kita harus memastikan kabar itu betul-betul datang dari hadis-hadis sang sahih karena salah satu ciri khasnya hadis-hadis palsu itu apa hadis-hadis palsu itu ciri khasnya itu adalah melampaui batas menyuruh umat itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu melampaui batas sehingga akhirnya perilaku semacam itu yang menjadikan orang terjatuh di dalam perkara gulu di dalam kehidupan agama yang mereka lakukan contoh saya pernah mendapatkan sebuah kisah nyata dulu kami pernah mengadakan perjalanan ke gunung lawu pas mendaki ketika kami melakukan perjalanan ke gunung lawu ada orang yang mereka itu sudah berada di puncak jauh sebelum kita kita ketemu di puncak ketika ketemu di puncak lalu saya ngobrol dengan salah satu diantaranya bapak-bapak saya tanya sudah berapa lama pak di sini oh ternyata sudah hampir dua mingguan saya kaget padahal puncak lawu itu dinginnya tidak usah ditanya luar biasa dingin lalu saat itu saya tanya sama beli berapa lama pak nanti mau tinggal di sini kapan turun oh nanti mas pasti lama saya 40 hari di sini bersama beberapa temennya 40 hari di sini terus saya tanya ngapain mas untuk mencari berkah saya saat itu masih kelas 1 SMA saat itu saya sempat mikir mencari berkah naik ke gunung lalu diakini harus 40 hari bukan kayak ini termasuk perkara yang memberatkan 40 hari di atas gunung meninggalkan keluarga meninggalkan sholat di masjid meninggalkan anak dan mungkin meninggalkan sebagian kewajiban yang harusnya mereka lakukan di bawah lama saya ketika menengah ini saya tahu ini mungkin bagian dari perilaku jadi hal-hal semacam ini yang betul-betul kita akhirnya paham ya akarnya dari kebutuhan tidak selektif di dalam menerima kabar dan begitu gampang untuk membenarkan kabar walaupun datang dari hadis palsu lah biasanya kalau sudah semacam ini terjadilah perilaku gunung apalagi kalau sudah disertai omongan orang omongan misalkan omongan fulan mimpinya fulan yang tentunya mimpi itu mungkin benar untuk pelakunya orang yang bermimpi tapi tidak bisa menjadi petunjuk bagi orang lain makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham agama ini dibangun di atas keilmuan tidak dibangun di atas praduga di atas prasangka dan tidak setiap orang bisa berbicara tentang tidak semua orang bisa berbicara pada agama ini tanpa tanpa syarat tanpa tanpa menyebutkan petunjuk syarat yang jelas petunjuk yang jelas karena apa karena sesungguhnya termasuk yang menjadikan menyebarnya perilaku gunung dalam kehidupan itu apa yaitu adalah mereka yang mereka tidak selektif di dalam menerima sebuah kabar inilah yang menjadikan kita paham bahwasannya perilaku gunung ini memiliki tidak memiliki tiga gunung dalam keyakinan gunung di dalam perkataan dan gunung di dalam perbuatan maka ketika kita sudah memahami poin yang keempat itu poin yang kelima tentang gunung berarti perkara gunung ini harus dilawan dengan sebuah doa yang betul-betul kita memohon kepada Allah supaya kita tidak melampaui batas supaya Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus jalan yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita lalu menjadikan kita betul-betul menyeleksi perjalanan betul-betul menyeleksi bahwasannya agama kita ini harus dibangun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh para sahabat Nabi dan diajarkan oleh para tabiin kembali kepada generasi tiga pertama di dalam Islam karena itulah agama yang benar pemahamannya kenapa harus tiga generasi yang pertama Ustaz karena mereka lah yang melihat langsung Rasulullah dan mereka merupakan saksi mata mereka merupakan saksi mata bagaimana Quran diturunkan dan bagaimana sunnah disampaikan jadi kita tidak boleh mengambil pemahaman menurut kita hari ini tapi pemahaman kita dalam konteks agama harus dikembalikan kepada para sahabat bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari Nabi bagaimana para tabiin mendapatkan ilmu dari sahabat bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari tabiin itu yang benar pemahamannya harus kembali ke situ kenapa Ustaz harus kembali ke mereka untuk menjadi antitesah dari berlaku hunu karena sesungguhnya tiga generasi pertama inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik sebaik-baik kelompok adalah sebaik-baik golongan adalah golonganku para sahabat dan orang yang mengikuti mereka para tabiin dan orang yang mengikuti mereka tabiin dan mereka itu saksi mata dan saksi mata itu yang lebih tahu bagaimana kejadian perkara yang sebenarnya terjadi sambilkan contoh ada kejadian kecelakaan di satu tempat ramai orang melihat kecelakaan itu maka biasanya ketika polisi datang olah TKP ketika polisi datang untuk olah TKP polisi itu akan mencari siapa saksi mata atau saksi dengar pasti polisi akan melihat dan mencari saksi mata yang melihat langsung kejadian itu bagaimana salah satunya nanti mempertimbangkan apa yang ada di CCTV itu saksi mata kenapa yang dicari pada waktu olah TKP itu saksi mata karena sesungguhnya saksi mata itu yang melihat kejadian secara langsung dia melihat kejadian secara langsung ketika melihat kejadian secara langsung itulah kejadian yang sebenarnya kalau sudah berpindah ke telinga biasanya sudah banyak penambahan contohnya nih ada naik motor tabrakan gitu terluka tapi gak sampai meninggal dunia itu yang sebenarnya terjadi tapi karena ceritanya sudah berpindah-pindah ke mulut orang akhirnya tambahannya banyak oh tadi kecelakanya begini oh ternyata pecah itu helmnya pecah juga kepalanya dorahnya mengalir kemana-mana kenapa ada ada fenomena tambahan cerita itu kalau sudah banyak melewati kepala dan banyak melewati lisan karena begitulah manusia nah itulah yang menjadikan kita paham menghadapi perilaku wunuh itu adalah kembalikan cara kita memahami agama kita kembali kepada ajaran agama terdahulu sebagaimana para sahabat mendapatkan ilmunya dari Rasulullah langsung karena apa karena mengamalkan agama itu gampang sebenarnya gak memberatkan nikah digampangkan kalaupun akhirnya tidak bisa disepakati lagi dan tidak menemukan jalan keluar ada talak perceraian semuanya itu digampangkan oleh Allah ya yang paling susah dalam agama kita itu apa mengeluarkan orang dari agama Islam itu yang paling susah tapi menjalankan agama itu gampang tapi kalau mengeluarkan orang dari agama Islam misalkan menuduh kafir itu berat dalam Islam lain selain itu semuanya gampang makanya akhirnya dengan kita mengembalikan pemahaman agama kita kepada para sahabat para tabiin dan para tabi maka itulah yang bisa menyelesaikan kita dari perilaku dulu dulu gimana sih para sahabat melakukannya karena kalau kita melihat bagaimana mereka dulu melakukan agama itu nanti akan nanti akan menjadikan agama kita itu ringan makanya saya pernah ditanya anak muda mau nikah Ustaz saya mau nikah tapi saya walimahnya tidak bisa di gedung-gedung yang bagus apakah saya durhaka sama orang tua enggak Ustaz ketika saya belum banyak budget untuk menyewa gedung-gedung yang bagus karena orang tua saya bilang kita kan harus menghormati tamu ya betul memang kita harus menghormati tamu tapi kan kemampuan saya belum ada kalau segitu dan kalau saya undur dalam pernikahan hanya karena mengumpulkan budget saya khawatir dosa dan saya tidak mau pinjam keutang karena saya tidak mau ada beban ketika saya baru menikah intinya dia tanya saya kalau nikahnya sederhana itu boleh atau tidak walaupun tidak di gedung yang bagus dan orang tua saya pinginnya di gedung yang bagus saya bilang antum-tum enggak penikahan para sahabat dulu penikahan para sahabat itu dulu sederhana ya kalau ada rezeki lapang rezekinya silahkan memuliakan tamu tapi kalau memang tidak lapang rezekinya sesuaikan kemampuan yang beli satu kambing sudah cukup satu kambing sekitar 3 juta 4 juta dipotong dibakar undang tamu sekitar 10-15 orang 20 orang sudah sah dalam pernikahan yang terpenting adalah kita memberitahukan pernikahan supaya tidak menjadi fitnah maka anak muda ini senang sekali berkata lu ternyata segampang itu iya kenapa banyak orang seperti saya dan teman-teman saya menganggap pernikahan itu berat undangannya kata ringnya foto pre-weddingnya gedungnya belum lagi dress code pakaiannya nah inilah termasuk salah satu perkara yang sebenarnya menghulu kalau memang kita punya rezeki tidak apa-apa tidak ada masalah tapi kalau kita mewajibkan ketika kita tahu bahwasannya rezeki kita tidak lapang ini termasuk perkara yang menlebihkan dan komentar anak muda ini mengatakan lu ternyata gampang gampang islam pun tidak berat tidak ada yang diberatkan dalam islam itu malam suluh tidur dulu jangan islam tidak pernah mengatakan kepada kita ayo apa itu kamu dari habis susah sampai subuh jangan tidur enggak pernah suruh kita tidur nanti per tiga malam bangunan setelah itu tidur lagi disuruh tidur lagi supaya nanti subuhnya seger lihat ketika kita diperintahkan sedekah islam tidak pernah mengatakan ayo seluruhnya sedekah seluruh hartamu tinggalkan enggak yaitu orang-orang beriman itu kalau mereka sedekah tidak semuanya tapi juga tidak terlalu pelit separuhnya maksimal itu separuhnya kalau kamu punya 10 miliar ya separuhnya 5 miliar supaya bisa memberikan ahli waris ahli waris anak-anakmu itu nanti juga mendapatkan kecukupan dan jangan sampai mereka menjadi pengemis sampai infak pun kalau ada orang yang ingin infak pun dibagi separuhnya zakat 2,5% itu semuanya mudah jadi perilaku agama itu yang memberat-beratkan itu adalah kalau sudah masuk perkataan orang kalau sudah masuk kesimpulan orang kalau sudah masuk melewat mimpinya orang itu jadi beribet itu jadi begitu mari kita kembalikan agama yang mudah ini tidak ada manusia yang menginginkan kemudahan untuk kita kecuali Rasulullah dan tidak ada yang menginginkan kemudahan kecuali adalah Allah inilah yang kita dapatkan apa yang kita dapatkan menghulu di dalam perkara agama ketika kita meminta semoga kita tidak termasuk golongan orang yang celaka dan orang yang tersesat golongan yang tersesat itu nasara dan karakter mereka yang pertama mereka menghulu mereka lebih-lebih hadir dalam keyakinan perkataan dan perbuatan dan gulung orang sering tidak merasa yang terakhir poin yang ke-6 yang kita harus pahami tentang gulu itu apa sesungguhnya bedakan antara gulu dengan komitmen kalau ada orang dia komit kepada sebuah dalil dia taat misalkan dia tidak mau riba itu tidak bisa dikatakan gulu wah kamu ini gulu berlebih-lebih sekarang mana ada yang tidak pakai riba tidak bisa tersebarnya kemaksiatan lalu ada salah satu saudara kita berkomitmen untuk tidak mengikuti arus dalam kemaksiatan itu tidak bisa dikatakan gulu tapi itu komitmen contoh nih orang ketika pada waktu tahun baru semua adakan acara turun ke jalan pada tahun baru itu ada saudara kita yang mengatakan enggak saya tidak ikut itu bukan perayaan Islam wah kamu gulu mulai biasa itu bukan gulu itu komitmen namanya yaitu apa ketika tersebarnya satu aturan yang salah lalu ada seseorang yang berusaha komit kepada nilai kebenaran dan tidak ikut terserat kepada kebanyakan orang lalu apa yang dia komitmen itu sesuai dengan dalil maka itu bukan gulu tapi itu adalah komitmen diri untuk beriman dan menjaga ketaatan Masya Allah inilah salah satu sifatnya orang nasara orang nasara itu mulu mereka betul-betul melampaui batas akhirnya agama yang mudah menjadi rusak disebabkan karena sudah melampaui batas tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah semoga kita terhindar dari gulu karena gulu ini mengerikan pelilakunya pelakunya tidak pernah menyadari tentang pelilaku selamat menikmati 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 Loud and clearly Oh Allah When I make a wish I know you hear me Loud and clearly Oh Oh Light after dark 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 I've been holding for so long Scared I might slip away Sometimes I just feel so lost But I know That I'll find my way Lastly To be continued To be continued To be continued Terima kasih.